Intro Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal Nah disini kerjakan soal-soal di bawah ini Nah disini ada soal 4 per 9 ditambah 3 per 9 Nah caranya kita tinggal menjumlahkan saja 4 dengan 3 ini Jadi disini adalah 4 tambah 3 adalah 7 ya 7 nah untuk penyebutnya sama dengan ini yaitu adalah 9 Nah untuk penyebutnya tidak kita jumlahkan tetapi kita ambil salah satu ya Kemudian yang nomor 2 3 per 4 ditambah 1 per 4 Nah ini 3 ditambah 1 yaitu adalah 4 ya Kemudian bawahnya juga kita ambil salah satu penyebutnya Jadi tidak usah kita tambahkan jadi 4 per 4 Kemudian ini juga sama 6 ditambah 8 ya 6 ditambah 8 adalah 14 Kemudian penyebutnya juga sama yaitu adalah 15 ya Kemudian yang nomor 4 ini 3 per 4 tambah 2 per 8 Nah kita tambahkan disini 3 tambah 2 itu adalah Ternyata disini penyebutnya beda ya Jadi kita sebelum kita tambahkan kita samakan terlebih dahulu penyebutnya 4 dan juga 8 Nah kita samakan Jadi kalau kita lihat yang besar itu penyebutnya 8 Nah 8 itu neta bisa dibagi 4 Sehingga disini kita samakan jadi 8 Nah kemudian 8 ini kita bagi dengan angka 4 ya 8 bagi 4 itu 2 ya 2 kali 3 adalah 6 Kemudian ditambah Nah ini 8 ini juga kita bagi 8 yaitu 1 1 kali 2 adalah 2 Nah setelah itu kita jumlahkan ya 6 tambah 2 itu adalah 8 Kemudian bawahnya juga 8 Kemudian yang nomor 5 ini juga sama Ini penyebutnya beda ya 20 dan juga 10 Jadi kita samakan disini yang besar adalah Yang besar adalah disini 20 ya 20 bagi 10 bisa jadi penyebutnya kita samakan 20 ya Nah 20 ini kita bagi 2 Bagi 20 itu adalah 1 1 kali 12 adalah 12 Kemudian disini 20 juga kita bagi 10 2 ya 2 kali 4 itu adalah 8 Nah setelah itu kita jumlahkan disini Sama dengan 12 tambah 8 itu adalah 20 Sebenarnya yaitu sama 20 Lanjut di nomor yang ke 6 Nah ini pengurangan ya Jadi kita kurangi 2 dikurangi 1 adalah 1 Pernya adalah sama 4 Kemudian ini juga sama 5 kurangi 2 adalah 3 Pernya adalah 8 3 kurangi 1 adalah 2 Nah ternyata disini Penyebutnya beda Maka kita samakan terlebih dahulu Nah disini penyebutnya adalah 6 dan 3 ya Jadi kita samakan penyebutnya 6 ya Kenapa 6? Karena 6 itu bisa bagi 3 Nah 6 bagi 6 ya 6 ini kita bagi 6 ini Adalah 1 1 kali 3 adalah 3 Kemudian 6 bagi 3 adalah 2 2 kali 1 adalah 2 Nah kita kurangi 3 dikurangi 2 adalah 1 Pernya 6 Kemudian yang nomor 9 juga sama Kita samakan penyebutnya Nah disini Yang besar adalah 8 Nah 8 ini bisa dibagi 5 Makanya kita kalikan saja Biar gampang Jadi 8 dikali 5 Yaitu adalah 40 Jadi penyebutnya kita samakan 40 Nah 40 ini kita bagi 8 5 5 kali 6 adalah 30 Ini juga sama Nah 40 bagi 5 adalah 8 8 kali 2 adalah 16 Sehingga Sehingga kita disini Kurang aja 30 Dikurangi 16 Itu adalah 14 Per 40 Lanjut di nomor yang ke 10 ini Nah kita samakan penyebutnya juga Ini 20 ya penyebutnya Karena ini 20 dan 10 Jadi kita bisa bagi Dengan angka 10 Jadi ini 20 nya bagi 10 bisa ya Nah 20 dibagi 21 kali 18 18 Kemudian 20 dibagi 10 adalah 2 2 kali 7 adalah 14 Sehingga kalau kita jumlahkan Kita kurangi 18 Dikurangi 14 Itu adalah 4 Jadi 4 per 20 Nah itu saja Sampai jumpa Semoga bermanfaat Jangan lupa Lupa like Pemaksa Dan klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Terima kasih Sampai jumpa